Saudara sempat dibuka akses jalan menuju desa Trunyan, Bangli, Bali, kami sepagi kembali ditutup. Penutupan dilakukan lantaran kondisi tanah yang labil, pasca gempa bermagnitudo 4,8 yang terjadi pada Sabtu lalu. Penutupan dilakukan untuk menghindari bahaya bagi pengguna jalan, sebab kondisi tanah yang labil menyebabkan beberapa kali terjadinya longsor. Penutupan akses jalan ini membuat ribuan warga di desa Trunyan, Abang Songan dan Abang Batu Dingding kembali terisolasi. Sementara pendataan masih terus dilakukan terhadap bangunan yang rusak akibat gempa bermagnitudo 4,8 yang terjadi di Bali pada Sabtu lalu. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karangasem, gempa mengakibatkan 586 bangunan rusak berat, 43 bangunan rusak sedang, dan 1.369 bangunan rusak ringan. Bangunan yang rusak akibat gempa tersebar di tujuh kecamatan. Tim Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama BNPB dan BPBD Karangasem melakukan pemeriksaan tanah menggunakan alat mikrotremor di dua titik dampak gempa di desa Ban, kecamatan Kubu, kebupaten Karangasem, Bali. Dalam pemeriksaan Tim Badan Geologi PVMBG menyatakan, struktur tanah di dua dusun, yakni dusun Temakung dan dusun Jatituhu desa Ban, terdapat batuan alufial sangat tebal sehingga berbahaya jika terjadi gempa. Kedepannya, warga diharapkan membangun fondasi yang kuat serta mendapatkan rekomendasi dari Badan Geologi Setempat. Di sini, terdeteksi ini sebenarnya arahnya barat-barat daya timur laut di antara Gunung Batu dan Gunung Agung. Ada suatu sesat, suatu tempat tahan. Nah, itu semua tempatnya di situ. Berarti wilayah ini sangat berbahaya jika ada tempat lagi? Nah, itu makanya yang itu yang tidak boleh dibangun. Itu adalah sepanjang kalau kita tahu jalur sesarnya, bidang sesarnya itu yang tidak boleh dibangun. Informasi lebih lengkap kita sapa Jurnalis Kompas TV, Eka Winarta di Kabupaten Karangasem, Bali. Eka, kapan proses perbaikan bangunan yang rusak akan dilakukan oleh pemerintah setempat? Selamat siang, Jono dan Saudara. Saya sudah sampaikan sebelumnya pasca gempa yang terjadi pada Sabtu kemarin. Di dua kabupaten di Bali, yakni Kabupaten Bangli dan Karangasem. Dan di Kabupaten Karangasem tercatat dari data BBBD sampai saat ini, kerusakan akibat gempa yang terjadi kemarin itu menyebabkan sebanyak 1.997 unit rumah yang rusak di tujuh kecamatan. Namun, yang paling parah terjadi di desa Ban, di mana gempa yang berkuatan 4,8 tersebut mengakibatkan 1 orang meninggal dan 71 luka ringan dan 6 luka berat. Namun, sampai saat ini, di status tanggap darurat ini, memang pemerintah Kabupaten Karangasem belum bisa memastikan kapan akan dilakukan perbaikan rumah warga yang rusak. Namun, sampai saat ini, di tanggap darurat ini, rencananya akan diperpanjang hingga 1 minggu ke depan. Sehingga, pemerintah Kabupaten Karangasem itu membutuhkan sumber daya manusia, karena sampai saat ini, masih ada titik-titik longsor di pengukuman warga menuju tempat-tempat rumah warga yang rusak. Sehingga, sampai saat ini, tim atau petugas dari BBBD, Basarnas, dan TNI masih melakukan pembersihan-pembersihan longsor. Selain itu, Mas Jono, sampai saat ini, selain di status tanggap darurat ini, memang untuk penanganan yang diutamakan, yaitu pendistribusian logistik dan pendistribusian air yang selama ini masih dibutuhkan oleh warga. Namun, jika status tanggap darurat ini sudah selesai, maka akan dilakukan masa transisi. Nah, di sanalah masa transisi, pihak pemerintah akan melakukan pendataan berapa rumah yang rusak berat, total rusak berat, serta seringan, dan untuk merancang berapa dana yang nantinya akan diberikan kepada korban yang mempunyai rumah rusak. Selain itu, informasi dari pemerintah sendiri, memang saat ini pemerintah masih melakukan rapat untuk menindaklanjuti seperti apa langkah-langkah yang akan dilakukan. Seperti itu, Jono. Ya, Eka. Ini tentu datanya tidak sedikit bahwa ada 500 lebih ataupun bahkan 2.000 rumah yang mengalami terdampak gempa. Lalu, bagaimana dengan warga hingga saat ini, bantuan dan hingga pendistribusian, dan tadi Anda sampaikan baru dalam merancangan dana dan segala macamnya. Lalu, seperti apa nanti pembagian yang saat ini warga membutuhkan makanan maupun obat-obatan? Ya, memang Jono dan Saudara memang sampai saat ini logistik di pos bencana yang berada di kantor desa ban memang sampai saat ini masih terus mengalir dari berbagai relawan maupun pemerintahan sehingga di logistik kedepannya bisa dinyatakan sampai satu minggu. Nah, bagi relawan sesuai dengan permintaan BBBD memang sebagai relawan yang mau memberikan bantuan agar dibawa ke posko Indok supaya pemberian bantuan bisa diberikan tepat sasaran. Mengingat pembagian logistik yang dilakukan di posko Indok ini memang melibatkan beberapa pemerintahan seperti TNI, OLRI, BBBD, Dinasosial dengan meratakan dan mengajak dusun, kepala dusun untuk menata berapa korban yang sebenarnya terjadi di dusun desa ban seperti itu. Namun, sampai saat ini logistik masih mencukupi seperti itu, Jono. Baiknya saat ini upaya pendistribusian logistik bagi korban terdampak gempa di dua kabupaten Karangasem dan Bali terus dilakukan dan saat ini upaya rehabilitasi juga terus akan dilakukan perbaikan oleh pemerintah setempat. Terima kasih rekan Eka Winarta dari Kabupaten Karangasem, Bali.